Julius Salam Pak Rasanya kedengaran Pak Kedengaran silahkan Baik Selamat pagi Bapak Ibu, Salam Selamat pagi Pak Ketum Pak Sekum Dan seluruh para Pemateri pada Pagi hari ini Selamat pagi, salam kepada Rekan-rekan hamba Tuhan Salam pendeta Bapak Ibu, Kumbala Dan seluruh yang hadir pada Pembetalan pendeta Pada hari ini Kita akan masuk di dalam acara kita Pada hari ini sebelumnya Mari kita serahkan seluruh Kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan Mari kita pinta pimpinan Ruh Kudus Menyertai, menolong Terima kasih Menyejukkan hati kita Kita siapkan hati kita Menyebutkan dia Saat ini adalah saat yang paling indah Terima kasih Bapak yang baik Kami bawa hati kami Bawa hidup kami Kita mainkan pujian ini Katakan Saat ini sangat indah Saat ini Saat indah Ku memuji Dan menyembahkan Dan menyembahkan Hadiratmu Ku rasakan Hadiratmu Kau curahkan Ku rasakan Ku rasakan Saat ku sembahkan Hadiratmu 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 Ku rasakan Saat ini Saat ini Saat ini Ku rapatmu Ku rasakan Dan menyembahkan Saat aku Menyembah Kau Tuhan Saat ini Saat indah Ku memuji Ku 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 Saat Tuhan kau curahkan Murah waktu hadiranku Kurasakan satu sempakan Hadiranku Kurasakan saat ini Saat ini Murah waktu Kurasakan saat ini Murah waktu hadiranku Kurasakan saat ini Saat aku menyembah kau Tuhan Doa pembukaan saya serahkan kepada Pak Sekum Mari kita satu dalam doa Pak Sekum yang berdoa Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik menyertai kami Anak-anakmu, hamba-hambamu yang engkau panggil untuk masuk dalam ladang Tuhan yang siap untuk dituai Terima kasih Tuhan Yesus Panggilan ini tidak semua orang menerimanya Itu berarti kami memiliki Hak yang istimewa Karena Tuhan memanggil kami Untuk Mengambil bagian dalam Pelayanan gereja Mulai gereja Kristus Rahmani Indonesia Terima kasih Bapak Para calon pendeta yang Tuhan sudah Tetapkan Tuhan sudah panggil mereka Untuk masuk di ladang Tuhan Melalui wadah ini Engkau membentuk Memberikan pelatihan Dilatih Dan dipersiapkan untuk Masuk dalam pelayanan dengan jenjang yang lebih Daripada yang sudah dilalui Karena penetapan Tuhan Karena panggilan Tuhan Karena pekerjaan Tuhan Dan untuk itu Bapak Kami serahkan Rangkaian acara pembekalan ini Dari awal sampai pada akhir Biarlah Tuhan memberkati Para Hamba-hamba Tuhan Yang dipakai Tuhan untuk menjadi Presenter Yang dipakai Tuhan untuk menjadi Narasumber Tuhan memberkati Dan semua anak-anakmu Hamba-hamba Tuhan Yang siap mengikuti pembekalan Tuhan memberkati Tuhan menyertai Supaya dalam Waktu dua hari ini Kami semua Boleh diperlengkapi Kami semua Boleh siap untuk Mengikuti acara Dari jam ke jam Dari waktu ke waktu Terima kasih banyak Bapak Di sejarah Urapi kami Bapak Berkati acara pada hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Baik Bapak Ibu sekalian Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan Siapkan hati kita Tuhan yang membentuk hidup ini Seperti bejana di tangannya Kita naikkan hujan Bagaikan bejana Si berhubungmu Demikian hidupmu Di tanganmu Dengan berapa Kuasa rohku Ku dibaharui Selalu Jadikanku alat Dalam rumahmu Inilah hidupku Di tanganmu Bentuklah seturu Kehendaku Pakailah sesuai rencanamu Ku mahu Sepertimu Yesus Disempurnakan Selalu Dalam sekenap jalanku Memuliakan Namamu Jadikanku alat Jadikanku alat Dalam rumahmu Inilah hidupku Inilah hidupku Di tanganmu Bentuklah seturu Kehendaku Pakailah sesuai rencanamu Pakailah sesuai rencanamu Jadikanku Jadikanku Memuliakan Jadikanku Namamu Jadikanku Ku mahu Sepertimu Yesus Disempurnakan Selalu Dalam sekenap jalanku Dalam sekenap jalanku Memuliakan Namamu Memuliakan Namamu Memuliakan Namamu Memuliakan Namamu Memuliakan Namamu Saya serahkan kepada Pak Ketung Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiran seluruh totalitas kehidupan kita Di dalam Kristus Yesus Bapak kami bersyukur pagi ini Tuhan telah impunkan kami Di ruang zoom pembekalan calon pendeta Kami serahkan ke dalam tanganmu giat ini ya Tuhan Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membimbing Baik pemateri Maupun semua kami yang menjadi pesertan Kiranya pembekalan ini Bermanfaat Dan kami boleh mengenal gerejamu Sinode GKRI Lebih dalam dan lebih utuh Saatnya kami akan mendengarkan firmanmu Kami mau membuka hati kami Dan roh kudus menolong memberkati kami semuanya Terpujilah Bapak di surga Terpuji Tuhan Yesus Terpuji roh kudus Haleluya Amin Shalom Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi Shalom Tenungan kita pagi ini Dibimbing dari Matius pasal 10 Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 Saya bacakan buat kita Ibu bapak menyemaknya Matius pasal 10 Ayat 1 sampai 15 Yesus memanggil ke-12 muridnya Dan memberi kuasa kepada mereka Untuk mengusir roh-roh jahat Dan untuk melenyapkan segala penyakit Dan segala kelemahan Inilah nama ke-12 rasul itu Pertama Simon yang disebut Petrus Dan Andrea saudaranya Dan Yaakobus anak Zebedeus Dan Yohanes saudaranya Filipus dan Bartolomeus Thomas dan Matius Pemengucukai Yaakobus anak Alfeus Dan Tadeus Simon orang Zelot Dan Judas Iskariot Yang mengkhianati dia 12 murid itu diutus oleh Yesus Dan ia berpesan kepada mereka Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain Atau masuk ke dalam kota orang Samaria Melainkan pergilah Kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Pergilah dan beritakanlah Kerajaan sorga sudah dekat Sembukanlah orang sakit Bangkitkanlah orang mati Tahirkanlah orang kusta Usirlah setan-setan Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma Karena itu berikanlah pula kepada Pula dengan cuma-cuma Janganlah kamu membawa emas Atau perak atau tembaga Dalam ikat pinggangmu Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan Janganlah kamu membawa baju dua kelain Kasut atau tongkat Sebab seorang pekerja Patut mendapat upahnya Apabila kamu masuk kota atau desa Carilah di situ seorang yang layak Dan tinggallah padanya Sampai kamu berangkat Apabila kamu masuk rumah orang Berilah salam kepada mereka Jika mereka layak menerimanya Salammu itu turun ke atasnya Jika tidak salammu itu kembali kepadamu Dan apabila seorang tidak menerima kamu Dan tidak mendengar perkataanmu Keluarlah Dan tinggallah Tinggalkanlah rumah atau kota itu Dan kebaskanlah debunya dari kakimu Aku berkata kepadamu sesungguhnya Pada hari penghakiman Tanah Sodom dan Gomorrah Akan lebih ringan tanggungannya Daripada kota itu Bapak Ibu, Saudara-saudara Yang memberi diri untuk dibekali Menjadi pendeta di Sinode GKRI Firman Tuhan yang bicara buat kita pada pagi ini Yaitu bicara tentang panggilan pelayanan Saya percaya Bapak Ibu ada di ruang Zoom pagi ini Oleh karena Tuhan memanggil Bapak Ibu Yaitu memanggil di dalam pelayanan Kita akan melihat Karena kita bagi tiga Bagian firman Tuhan ini Yang pertama adalah kita akan melihat yang memanggil Yang kedua adalah yang dipanggil Dan yang ketiga adalah Kita akan melihat bersama-sama Apa yang menjadi tugas-tugas Kita yang dipanggil Saudara yang memanggil kita dalam melayani Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri Jelas sekali di ayat 1 di ayat 5 Yang memanggil murid-murid itu adalah Tuhan Yesus sendiri Saudara datang di ruang Zoom pada saat ini Bukan karena alasan lain Daripada menganggur Oleh karena didesak majelis Oleh karena dipaksa oleh gembala Dan lain sebagainya Maka saudara menerima panggilan untuk menjadi pendeta Saya kira bukan itu Oleh karena Yesus lah memanggil saudara Oleh karena Yesus lah yang memanggil saudara menjadi pendeta Bukan karena dorongan orang lain Bukan juga oleh karena paksaan dari seorang pendeta Atau gembala saudara Atau gembala saudara Tetapi sungguh-sungguh Oleh karena Tuhan Yesus yang memanggil Saudara di dalam memanggil Murid-muridnya Yesus berdoa semalam suntuk Saudara ini adalah merupakan hal yang serius Bahwa Tuhan Yesus sendiri dalam memanggil kita Ia sungguh-sungguh mempersiapkannya Sesuatu yang patut kita tiru Di dalam setiap kita melakukan pelayanan Apalagi menerima panggilan daripada Tuhan Saya berharap Bapak Ibu sudah menggumulinya dengan sungguh-sungguh Betul bahwa Bapak Ibu sudah menjadi penginjil Dan kala itu sudah menggumulinya Tetapi mengambil keputusan untuk menjadi pendeta Itu adalah merupakan pergumulan yang lebih lagi Dan saya berharap semua kita yang ada di ruang Zoom ini Peserta pembekalan Calon pendeta GKRI Adalah sungguh-sungguh berdoa Bahwa panggilan ini adalah dari Tuhan Dan sungguh-sungguh mempersiapkan diri Sebab Yesus pun Waktu memanggil kita Ia sungguh-sungguh Dengan segala apa yang ia lakukan Sama seperti waktu ia memanggil murid-muridnya Ia berdoa semalam-malaman Saudara Saudara Mula-mula murid itu dipanggil untuk mengikut Yesus Tetapi Berikutnya Mereka dipanggil untuk melayani Sudah sekian lama kita mengikut Tuhan Yesus Sudah beberapa tahun Sudara-sudara sudah menjadi penginci Sebagian sudah ada yang menjadi pendeta Sebagian sudah ada yang membuka jemaat Ada yang belasan tahun sudah menjadi misionaris Sudara kita mengikut Yesus adalah mulanya Tetapi Sejatinya Panggilan kita bukan hanya sebatas mengikut Kristus Tetapi semua orang juga dipanggil untuk melayani Beruntung Bapak Ibu dikhususkan Bapak Ibu diasingkan Untuk melayani Tuhan sebagai pendeta Oleh karena itu Kita melihat Bahwa yang memanggil kita di dalam melayani Tuhan ini adalah Pribadi Tuhan Yesus sendiri Yang melakukannya dengan sungguh-sungguh Semula ia memanggil untuk mengikut Yesus Tetapi sekarang Ia memanggil kita untuk melayani Oleh karena Yesus yang memanggil kita Maka saya percaya Ini tidak salah panggil Jangan pernah ada keraguan di hati Bapak Ibu Kadangkali yang sudah gembala yang sudah misionaris yang sudah menjadi pendeta tinggal diteguhkan Tapi bagi Bapak Ibu yang masih evangelis Jangan ada berpikir Bahwa ini adalah salah Tuhan memanggil saya Sama sekali tidak Sebab apa Panggilan Tuhan Yesus tidak pernah salah Panggilan Tuhan Yesus untuk saudara adalah ia dan amin Oleh karena itu sambut dengan sungguh-sungguh Dan kita mulai Keseriusannya melalui Pembekalan ini Tim yang mempersiapkan pembekalan ini sangat serius Barangkali Bapak Ibu mengetahui itu sejak dari awal Bahkan saya sempat ikut tadi presensi Mungkin sedikit ribet Barangkali Bapak Ibu di call di WA Kemudian di email Dan ini adalah merupakan sesuatu yang mudah sebenarnya Hanya kita belum biasa Tapi tim Kabit Diklat, Kabit Medkom, Sekwan Dengan giginya Mencari data Bapak Ibu Menyiapkan semua materi Menyiapkan acara ini dengan baik Dan pada akhirnya kita bertemu pagi ini Semua oleh karena kita tahu Kesadaran yang ada di dalam hati MPS Panitia Bahwa ini adalah panggilan yang serius Oleh karena itu Peserta pembekalan Berharap supaya dapat mengikutinya juga dengan serius Jangan ada Atau tidak ada toleransi bagi kita untuk Apa namanya Presensi itu bolong Kecuali hal-hal yang tidak bisa dihindarkan Misalnya Pada waktu pembekalan evangelis Kalau tidak salah itu hari Kedua Calon pembekalannya Ibunya pembukaan Satu, dua, dan tiga Dan saya pikir itu tidak bisa diwakili lagi Sehingga harus dibawa ke rumah sakit Dan melahirkan Puji Tuhan ibu dan anak sehat Nah kalau seperti itu Saya kira Panitia juga Beri toleransi lah Itu pun pada waktu pembukaan Satu, dua, dan tiga di rumah sakit Masih ngikut aja Ya kita bersyukur atas komitmen itu Oleh karena itu Bapak Ibu yang tidak seperti itu Ya jangan bilang Saya free jam ini Saya Absen dulu Jangan Sebab panggilan kita untuk melayani Tuhan adalah Bukan hanya panggilan Jokowi Presiden kita Tetapi panggilan Raja di atas segala raja Dia adalah Tuhan Yesus Kristus Bagian yang kedua adalah Yang dipanggil Kita tahu dalam teks ini ada 12 orang yang dipanggil menjadi rasul Jadi saudara dipanggil Untuk menjadi rasul Saya mau tekankan ini Supaya apa Supaya jelas panggilan kita Bukan untuk menjadi tukang Tidak sama sekali Bukan untuk menjadi pedagang Bukan Sebab kadang-kadang ada yang model seperti itu Ya kecuali kalau sekarang Profesi beliau ada di profesi yang sekarang Dan juga adalah Memperlengkapi diri untuk menjadi pendeta Ada masalah Coba slide berikutnya Tetapi panggilan saudara adalah Untuk menjadi rasul Dan ini bukan kebetulan Ini adalah kesengajaan dari Tuhan Pasti Tuhan Yesus bukan Hompi Pak Atau membuang undi Tidak Ini dengan sengaja Tuhan Yesus memanggil saudara untuk menjadi pendeta Oleh karena itu lupakan Aktivitas yang lain Kecuali kalau bapak ibu sekarang adalah guru Ya monggo silahkan lanjutkan Tetapi yang mau saya sampaikan Murid itu jelas panggilannya Mereka dipanggil untuk menjadi rasul Petrus tidak akan menjadi nelayan lagi Yohanes tidak akan menjadi pendagang Atau apapun Kita tahu pada akhir hidup mereka Semua mereka adalah Mati sahit Kecuali Yohanes di pulau Patmos Jadi yang dipanggil itu jelas Jadi apa Yaitu untuk menjadi rasul Yang kedua orang yang dipanggil itu adalah orang yang suka belajar Saudara Di teks di Lukas jelas sekali dijelaskan bahwa murid-murid itu adalah orang yang belajar Belajar Orang yang suka belajar firman Tuhan Orang yang suka baca Alkitab Saudara Kalau engkau dipanggil menjadi pendeta Tetapi tidak suka membaca Alkitab Saya pikir itu sangat memprihatinkan Sebab sumber kita adalah Yaitu belajar dari Alkitab Output kita Tanpa input Apa Saya mau menyampaikan sesederhana apapun khutbah kita Tetapi jika kita adalah orang pembelajar dari Alkitab Percayalah Pasti itu akan membawa berkat bagi banyak orang Pilih Graham adalah kesukaannya baca firman Yang mengatakan kalau saudara mau memiliki umur yang panjang Maka jadilah Orang yang suka baca Alkitab Pendiri sinode kita adalah Yaitu Boksu Suciyono Khutbahnya adalah Alkitab Bukan tentang hidupnya Bukan tentang hidup orang lain Bukan kata filosof ini Bukan kata penemu ini Tidak Nampaknya memang kurang menarik Tetapi lama-lama Lama-lama jemaat Lebih senang khutbah Alkitab Daripada khutbah motivasi Sesederhanapun Belajarlah Alkitab Bacalah Alkitab Khutbahkanlah Alkitab Lebih daripada itu diperlengkapi baru diutus Kita tahu bahwa Yesus memanggil murid-murid Untuk mengikut dia Dan sepanjang murid-murid ini mengikut dia Yesus memperlengkapi mereka Di mana Yesus duduk Mereka sudah mendengarkan pengajaran di sana Di mana Yesus pergi mereka ikut Di dalam perjalanan Yesus mendidik mereka Di dalam setiap peristiwa Mereka diperlengkapi Dan akhirnya Yesus mengutus mereka Satu-satu Berdua-berdua Dan itu adalah cara Yesus memperlengkapi Murid-muridnya Tidak salah kalau Bapak Ibu Ini hanya dua hari Untuk diperlengkapi Untuk dibekali Di dalam pembekalan mengenal GKRI Sebelum Bapak Ibu Diutus untuk melayani di jemaat masing-masing Maka pembekalan ini Dari sinode GKRI patut Bapak Ibu peroleh Selanjutnya nanti ada di tingkat MD Melalui persekutuan hamba Tuhan MD Selanjutnya nanti ada melalui gembala-gembala Melalui gembala saudara Kau akan dibekali Diutus Dibekali Diutus Dibekali Diutus Itulah Murid yang dipanggil Tuhan Dan jelas Mereka diutus Kepada orang yang terhilang Murid-murid ini Murid-murid ini memang Dikhususkan Untuk Orang-orang Yahudi Tetapi itu berbatas waktu Sampai Matius 28 Ayat 19 Yesus Yesus mengutus mereka Kepada segala bangsa Kisah para rasul pasal 1 Ayat yang ke-8 Yesus mengutus mereka Untuk memberitakan Injil Mulai dari Yerusalem Sampai ke ujung Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih Seingat gereja Mula-mula itu Mengapa mereka begitu luar biasa Kuat Dan salah satu alasan mengapa gereja mula-mula itu bisa bersatu Yang pertama adalah karena ada pemberitaan Injil Mereka tidak tinggal di dalam saja Mereka bukan hanya muter-muter di dalam saja Mulai dari Natal Kemudian Pasca Ulang tahun kemerdekaan Ulang tahun gereja Berbagai kegiatan lagi Balik lagi ke Natal Bukan hanya muter-muter di situ Tapi mereka mencari yang terhilang Saudara gereja Kalau ada satu yang diselamatkan Dia bersaksi di depan Itu adalah merupakan Energi yang baru bagi gereja itu Oleh karena itu Amba-amba Tuhan yang dipanggil Menjadi pendeta Kalau saudara ada kegiatan Di dalam gereja itu benar Itu tidak salah Tetapi jangan lupa Carilah jiwa Jangan lupa Beritakanlah Injil Bagi saudara-saudara kita Yang belum mengenal Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Sebab apa? Kita dipanggil Untuk mereka yang terhilang Next slide Ada pun tugas Tugas utama kita Adalah memberitakan Injil Itu adalah tugas utama kita Ada memang tugas-tugas lainnya Menyembuhkan orang sakit Membangkitkan orang mati Mengusir setan Mentahirkan orang yang sakit kustak Itu ada semua di sana Tetapi yang utama adalah Memberitakan Injil Para murid-murid Rasul-rasul Memang disertai dengan karunia-karunia Menyembuhkan orang sakit Membangkitkan orang mati Mengusir setan Mentahirkan orang penyakit kustak Tetapi itu bukan yang utama Yang utama dari tugas mereka adalah Memberitakan Injil Kadang-kadang ada satu dua pendeta Menjadikan prioritas utama dari pelayanannya adalah Mengusir setan Saudara Itu pasti menyertai pelayanan kita Kita juga mengusir setan Dan setan pergi Cuman itu bukan tugas utama kita Tugas utama kita adalah Yaitu Memberitakan Injil Saudara Indonesia ini Tidak perlu jadi misionaris kita Buka rumah Buka pagar Keluar Maka kita ketemu jiwa Naik angkot Naik bus Dan itu semua adalah Setiap waktu Kita bertemu dengan jiwa-jiwa Mari Jangan lupakan tugas utama ini Bahwa ada tugas-tugas yang lain Menyembuhkan orang sakit mengusir setan Ya itu tidak ada masalah Tetapi orang sakit sakit lagi Orang yang bangkit mati lagi Tetapi yang jauh lebih penting adalah Jika ia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya Berlaksa-laksa malaikat di surga Bersorak-sorak Saya ingatkan dalam pembekalan ini Bahwa tugas utama kita adalah Panggilannya Untuk memberitakan Injil Bagian yang terakhir The next slide Sudara Dalam kita mengatakan Injil Dibantu di unmute dulu Ya Saya ingin menyampaikan bahwa Injil yang kita beritakan ini adalah Injil yang sangat bernilai kekal Oleh karena itu saya rindu kita semua dalam memberitakan Injil itu Kita melekukannya Kita memberitakannya Oleh karena yang kita kabarkan ini adalah bernilai kekal Ini bukan barang murahat Sebab kadang saya lihat ada orang dalam memberitakan Injil Biasa-biasa saja Kurang antusias Seolah-olah tidak bernilai kekal Sudara Saya ingin kita melihat Bahwa berita yang kita bawa ini adalah berita yang bernilai kekal Kalau salam kita ditolak Maka katakan orang itu tidak layak Dan kalau salam kita diterima Jika kita masuk ke sebuah perkampungan Dan kita memberi salam Maka orang itu adalah layak Kalau Injil itu ditolak Maka orang itu tidak layak Poin saya dalam memberitakan Injil adalah Baik kepada yang belum Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya Maupun kepada jemaat Berikan pesan Bahwa firman yang kita beritakan ini adalah firman yang bernilai kekal Bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah bukan barang murah Sehingga orang-orang menganggapnya serius Seolah-olah Jika mereka tidak menerimanya Bukan hanya seolah-olah Jika mereka tidak menerimanya Mereka akan menyesal Pesan ini kita harus sampaikan dalam setiap pemberitaan Injil kita Betapa bernilai kekal Injil ini Betapa berharganya pemberitaan Injil ini Sehingga Orang tidak meremehkan kita Suatu hari saya ngobrol dengan banyak teman-teman Di dalam diskusi yang ringan Ada seorang yang nyeletuk Nyeletuknya Gak enak didengar Dia sampaikan seperti ini Tuhan Yesus itu juga Banyak gayanya Tapi kalau diterjemahkan bebas adalah banyak bohongnya juga Saya berdiri langsung Lalu secara perlahan saya bilang stop dulu ini serius Saya boleh tahu di mana bohongnya Tuhan Yesus Dan sedikit agak tegang Dan saya memberikan Penegasan yang serius Bahwa jangan ulang itu sekali lagi Sebab Tuhan Yesus datang ke dunia ini Ia menyerahkan nyawanya untukmu Jadi itu gak boleh dibawa canda Itu harus Dijunjung tinggi Karena itu bernilai kekal Nah itu yang saya maksud adalah Bagi kita sebagai hamba Tuhan Berita yang kita bawa ini adalah berita yang bernilai kekal Maka dikala kita menjadi pendeta Maka cara kita dalam memberitakan Injil itu harus serius Dan ini bukan barang murah Yang kedua Pemberitaan Injil itu tidak perlu dipaksakan Maka Yang perlu bagi kita adalah Bagaimana berapologetik dengan baik Dan bagaimana cara kita Memberitakan Injil dengan ramah Tidak dengan kekerasan Tidak dengan menghujat agama lain Kita mohon pimpinan dan bimbingan roh kudus Sehingga berita Injil yang kita sampaikan itu adalah Tidak memaksa Makanya ada ayat Kebaskanlah debu sebagai peringatan Jika kota itu tidak menerima engkau Sebab apa Pemberitaan Injil itu Tidak perlu dipaksakan Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi Mari di dalam pembekalan ini Kita sudah tahu bahwa Yang memanggil kita adalah Tuhan Yesus Oleh karena itu kita yang dipanggil Mari kita melakukannya Sebagaimana tugas yang Tuhan Percayakan kepada kita Dan tugas utama kita adalah Menjadi pemberita Injil Yang bernilai tekal Doa saya Seluruh peserta Dapat mengikuti Seluruh kegiatan pembekalan Mulai dari hari pertama ini Sampai di hari Yang terakhir Ingatkan pukul 16 Kita akan bersama-sama dengan mitra pelayanan kita Bersama dengan calon Penginjil-penginjil yang sudah mengikuti pembekalan Sampai pukul 18 Agar semua kita Jangan ada yang tidak ikut Tapi kita boleh ikut bersama-sama Seluruh kegiatan pembekalan ini Kiranya Tuhan menolong saudara Dalam mengikuti seluruh sesi ini Amin Kita berdoa Terpujilah engkau Bapak Yesus Terima kasih untuk firman Kiranya Menuntun membimbing kami Merespon panggilan Yang Tuhan sudah buat bagi kami Masih Yesus Terima kasih Bapak Terpujilah engkau Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih Pak Ketung Terima kasih Terima kasih Tuhan yang telah disampaikan Berharap kita menjadi pribadi-pribadi ambah-ambah Tuhan Yang setia melakukan Berhendak Bapak di surga Dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan Kita akan mengakhiri ibadah pembukaan Dalam pembekalan pendeta pada pagi hari ini Kita naikkan pujian Dengan sekena hati dan jiwa kemudatan padamu Dengan sekena hati dan jiwa ku ku datang padamu dalam keribuan Kasihmu yang sanggup mengubahku Dan menguatkanku dalam pengharapan Yesus engkau lah bermata hatiku Dunia tak dapat menggantikanmu Kemuliaanmu tercurah bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah bagimu Dengan sekena hati dan jiwa ku ku datang padamu dalam keribuan Kasihmu yang sanggup mengubahku Dan menguatkanku dalam pengharapan Yesus engkau lah bermata hatiku Yesus engkau lah bermata hatiku Dunia tak dapat menggantikanmu 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 Kemuliaanmu Kemuliaanmu Tercurah bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah Yesus engkau Yesus engkau lah bermata hatiku Yesus engkau lah bermata hatiku Dunia tak dapat menggantikanmu Kemuliaanmu Kemuliaanmu Tercurah bagiku Menjadikanku indah Dan semakin indah Menjadikanku indah Menjadikanku indah Menjadikanku indah Menjadikanku indah Tua penutup saya serahkan kepada Pak Ketung Bapak di surga kami percaya Engkau tidak membiarkan kami Engkau tidak meninggalkan kami Kekuatan engkau anugerahkan Bagi seluruh panitia Baik Kabit Diklat, Kabit Medkom, dan Sekuan Dan seluruh pemateri Dan teristimewa untuk peserta pembekalan Jauhkan dari berbagai halangan dan rintangan Biarlah dengan penuh sukacita Mengikuti seluruh pembekalan ini Kami mengakhiri kebaktian pembukaan ini Kami memohon berkat daripada Tuhan Biarlah kasih dari Bapak Surgawi Anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pertolongan Roh Kudus Memberkati Sudara sekalian Kekal sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih.